Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader untuk berlayar bersama naik kapal pinisi agar suasananya relaks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga, ikatannya sangat kuat, kesatuannya sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama, menjadikan ASEAN epicentrum of growth dan kawasan damai, stabil, dan sejahtera. Ada pun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah, yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua, terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Dan five point consensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN, karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta, dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Dan saya tidak yakin, tidak satupun, saya ulang, saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasaan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Yang ketiga, terkait penguatan kerjasama ekonomi. ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia, sehingga hilirisasi industri menjadi kunci. Selain itu, implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar negara sepakat untuk diperkuat. Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN, supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. For the question and answer, we have one from Indonesian media and one from foreign media. Untuk pertanyaan pertama, Mas dengan batik sebelah kanan. Ya, Indonesia. Selamat siang, Bapak Presiden, Ibu Menteri, Bapak Sekretaris Negara. Saya Chris Mada dari Lian Kompas. Tadi Bapak Presiden menyinggung soal Myanmar. Sampai sejauh ini, berbagai stakeholder dan berbagai pihak di Myanmar sepertinya tidak mau menghentikan kekerasan, tetap baku tembak dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan ASEAN pada fakta itu? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sampai Syarikat. Selamat siang. Sekarang, AS you pointed out in the morning as well, there's been no significant progress made. Now, in reviewing its current course of action, will ASEAN consider inviting them back in to engage with them better? Thank you, Pak. Terima kasih. Kita sudah meng-engage yang ada di Myanmar untuk mencari solusi-solusi yang ada. Dan ini dilakukan dengan banyak pihak di Myanmar, meskipun kita tidak selalu berbicara mengenai itu, tapi sudah kita lakukan. Dan kita akan terus mendorong implementasi dari Five Point Consensus, mendorong terciptanya dialog. Dan tidak ada dengan junta, karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat. Sehingga kita akan memperbanyak stakeholders yang ada di Myanmar untuk ikut bersama-sama sehingga perlu didorong terciptanya dialog-dialog sebanyak-banyaknya. Dan juga memfasilitasi AH Center untuk menjalankan tugas-tugasnya. And then for the second question, according to leaders' message... Terima kasih.